Cuma, kakak mau bilang, kalau ide yang nanti keluar, kita gak pernah tahu sedia umat, kita bisa membuat sebuah karya. Jadi harus percaya diri, punya ide, mau se-sebenarnya apapun, harus diuncahkan dan harus dicoba untuk dikerjakan. Kalau kita tidak mencoba untuk mengerjakannya, kita tidak pernah tahu sampai sejauh, maka kita mampu mewujudkan ide. Orang yang kreatif itu bukanlah orang yang banyak memberikan ide, tetapi orang yang kreatif adalah orang yang banyak mewujudkan ide. Jadi, kenapa dia disukui kreatif? Karena orang melihat banyak buktinya ya, dia gambarnya banyak, dia berlatunya banyak, Dia buat videonya banyak, dia buat karya seninya banyak, jadi ada yang terkasihkan dari idenya. Nah, adik-adik, lihat adik-adik sekarang, adik-adik sekarang, oleh informasi saya selama ini sudah sampai, apakah saya sudah berani beride? Apakah saya sudah lebih jauh lagi mau menciptakan ide? Orang yang mungkin ya, sama-sama kayak ini ngaku, tetapi karena kita punya pemikiran yang berbeda, punya selera, dibagi dengan kerendakan, karena kerendakan bilang, yang mau membuat kita mengerima masukan kekritiknya. Yang pertama orang yang berbeda, itu bukan kebetulan, tapi di sini bangga akan berbeda dengan kesombong ya, bangga, tapi ya kan seombong, tapi bahkan bahkan, ya seorang ini bisa memakai dengan kita, yang kita menanggapkan kekritiknya, kita bisa mencintai dengan kals, yang akan berbeda dengan dasar produksi, yaitu kegiatan yang harus dilakukan sepuluh kita, dan produksi, produksi itu sepuluh kita, dan hari-hati yang akan berbeda dengan orang untuk memershoot, atau mengerjakan videonya, dan post-production, post-production itu adalah setelah videonya jadi, ada kegiatan, nah sebuah kegiatan ini tidak berhubungan, dan tidak bisa kita hilangkan, karena semuanya, kita tidak sampai dari produksi, free, kita produksi, produksi, dan post-production, atau setelah produksi, ya, apa saja yang bilang, tapi free production, akan menentukan production, dan apabila kegiatan di production, akan menentukan post-production. Cuman, kunci yang paling usahnya adalah di free production, yaitu persiapan, Semakin rahsia Menyiapkan fungsinya Semakin mudah kita production Dan semakin mudah kita production Itu akan memburukkan kesalahan yang terjadi di production Sehingga most production Dan kalau banyak pengirin Aku mau berbaiki apa yang kita sudah kerjakan Nah Oke Jadi itu adalah music video Ya music video Genisnya music video New music Dan genis lainnya adalah video Tantangan untuk anak-anak Kalau kamu yang au Dan semakin kira-kira Bagus Ada yang banyak Dan penyakitannya Di video tersebut Saya yang ketahui apa yang terjadi Jadi Dan semakin Kita bisa 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 Terima kasih. Jelas, nah itu, ini masih sederhana ya tadi, siapa yang mengerjakan, siapa yang punya tugas untuk shooting, itu dibagi, siapa yang akan, jadi harus diberi nomornya yang bisa ngomong ya, kalau ada yang bisa ngomong bagaimana, di pre-production, di pre-production kita siapkan, di pre-production kita siapkan, apa namanya, oh yang namanya matador kan, matador tuh ya kalau contengkan, kalau contengkan, tjati, cepat diri, kita sambil kamera, kita tulis, bapully, 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 bapully. Lebih baik, ya harus menulisnya, kalian bisa ngomong, ya. Kamu tanya, kalau, apakah, mongga, kerja, apa, sedikit? Mereka lapar, jangan cuma dengar jatuh di pesadar teman. Maksudnya kalau kita kasih tahu apa yang lain, itu akan buang-buang waktu. Nah, ini bagian dari production tadi. Karena di situ ada Kak Giselle, ada Tartora, ada Kak Astrid. Teman-teman itu, mereka kasih tahu kamu masih nyanyi bagian ini. Anaknya nanti nyanyi bagian ini. Terus di belakang ada ini kayak koreografi. Production apa? Production. Nah, product yang berbagian ini. Berbagian membuat apa yang sudah di-assume jadi lebih bagus. Misalnya kita lihat foto semuanya apa. Kita harus bikin pendek. Juga sudah selesai 5 menit. Kita harus ada yang di-foto. Itu editing. Terus buat gambar ini sih kurang bagus. Kita color editing yang kita beli. Dan kita bunyi semua. Misalnya kita coba itu editing. Atau, kau mengakali suara-suara audio yang gak jelas. Gak ada, adik. Katanya baru hasilnya jogginya ternyata. Tentu-tentu sama orang-orang sama bisa kayak gitu. Suatnya gak jelas sih. Atau ada yang bimu ngobrol sih. Jadi jogginya gak, gak bisa. Aku ditanggungnya jelas. Ini editing. Ini bisa memasihkan. Kita bisa membantu. Kita bisa membantu. Kita bisa membantu. Kita bisa membantu. Gak ada yang bimu ngobrol. Gak jelas, ini salah satu fix ya. Itu agaknya. Ini nanti buat sekolah. Yang sekolah. Kalau ada yang seru bikin vlog, Seru bikin video, terus kita bikin. Gak jelas, kita kasutin. Ya, ada yang ingat. Nah, itu post production. Semuanya diurutannya, di production, terpatu di production. Kalau free production yang gak siap, productionnya repot. Kalau productionnya repot, post productionnya lebih repot lagi. Jadi semuanya harus kita mulai dari awal Sekarang kakak mau kasih lihat satu video Ada yang merahmikan ya Ini videonya adalah semua video yang kakak buat Untuk membantu mempromosikan Asian Games Ya, intinya ayo bantong Asian Games Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton